5 pasangan calon wali kota kendari paparkan visi misi program kerja dalam debat terbuka pada Rabu malam 30 Oktober para kandidat masing-masing paparkan program unggulan yang siap direalisasikan bila terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota kendari 27 November mendatang paslon nomor udut 1 Siska Karina Imran Sudirman kampanyekan kendari sejahtera yang siap melanjutkan dan mengembangkan berbagai fasilitas ruang publik, penanganan kemiskinan dan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi serta air bersih menyediakan fasilitas itu yang pertama kami akan memberikan bantuan pengetahuan atau peningkatan sumber daya manusia terhadap masyarakat kita yang ingin mengembangkan skillnya sesuai dengan keterampilan yang dimiliki selanjutnya kami juga menyediakan kartu UMKM Maju contohnya seperti ini kartu UMKM Maju kami peruntukkan kepada para pelaku UMKM kita yang ada di kota kendari yang ingin mengembangkan usahanya bagaimana dia bisa mendapat stimulus dari pemerintah dengan kami memberikan bantuan modal pinjaman sebesar 5 juta rupiah tanpa bunga dan tanpa agunan Paslo nomor urut 2 Yudianto Mahardika Nirnalah Mudin menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan konsep kendari Mi Ambo yang berarti kota yang maju, aman dan bersih demi kesejahteraan masyarakat dan paparkan 7 program menyala kami juga akan membentuk komite pengawasan masyarakat melibatkan warga dalam memantau penggunaan anggaran di lapangan langkah ini ditambah kolaborasi erat dengan KPK, BPK dan Kejaksaan akan memastikan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik selain itu, kami akan menerapkan sistem pelaporan gratifikasi dan pengaduan yang aman agar warga dapat melaporkan dugaan korupsi tanpa rasa takut dengan penegakan hukum yang tegas kami yakin pengelolaan anggaran di kota kendari akan berjalan transparansi dan angkutabel demi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat kota kendari terima kasih sedangkan paslo nomor urut 3 Sitya Giona Nur Alam Subhan menyampaikan visinya kendari berkelas sebagai kota metropolitan maju, modern, dan sejahtera dengan misi penguatan infrastruktur peringkatan sumber daya manusia dan pendidikan siap mengangkat derajat pedagang kecil petani, nelayan, dan warga miskin untuk menghadapi permasalahan seperti ini yang belum bisa optimal itu akibat kepemimpinan yang itu-itu saja terus makadar itu ada tiga langkah dari Giona Subhan untuk mengatasi permasalahan ini yang pertama kita melibatkan seluruh pemangku kepentingan ataupun budaya serta adat istiadat dan ahli-ahli terkait tentang isu ini kita dengarkan dan kita identifikasi bersama apa sesungguhnya akar dari permasalahannya yang kedua setelah kita mengidentifikasi apa yang menjadi akar dari permasalahan ini kita susun kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di kota kendari ini dan yang ketiga ini yang paling penting kita pastikan komitmen dari pemerintah kota kendari untuk mengeksekusi kebijakan yang telah disusun sehingga perubahan nyata atas masalah kebudayaan di kota kendari ini betul-betul terasa oleh masyarakat kota kendari Aksan Jaya Putra Andi Sulolipu sebagai paslon nomor urut 4 paparkan misinya bertekad menjadikan kendari sebagai kota yang maju pemerataan pendidikan kesehatan lapangan kerja dengan eksebilitas yang aman dan nyaman dengan visi terwujudnya kota kendari yang berdaya saing dan inovatif yang cukup rumit di kota kendari sejak beberapa pemerintahan pun juga masih tetap sama insya Allah pasangan AJP asli telah melihat apa yang akan dilakukan ke depan yang pertama adalah kita repitalisasi total jaringan yang ada terkait dengan perpipan yang ada di kota kendari yang kedua repitalisasi terhadap peninjaman yang sudah ada sehingga nantinya ini kalau kita menggunakan APBD tidak akan mampu sehingga investasi total yang akan masuk untuk menangani PDAM kita yang nantinya ini akan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah saya sudah melihat beberapa sumber air yang akan kita bagi nantinya misalkan sumber air yang dari Intek Pohara mungkin kita bagi di beberapa kecamatan begitu juga sumber air dari Matabundu kita akan bagi di beberapa kecamatan yang terpenting adalah saya melihat ada beberapa sumber potensi air baik itu air terjun yang ada di kota kendari memang di dalam program kami kami mau penyediaan air baku untuk masyarakat kota kendari karena ini adalah cukup penting air adalah sumber kehidupan ini tidak bisa kita bongkiri sehingga nantinya memang yang akan kita lakukan melihat potensi itu dan memang kami sudah mendiskusikan dengan beberapa calon mitra nantinya yang akan berinvestasi di kota kendari tinggal kita berhitung kira-kira bagaimana pembagian persentase berapa yang didapat oleh mereka berapa yang didapat oleh pemerintah kota karena sekali lagi PDAM ini adalah sumber untuk peningkatan PAD kita karena kalau ini kita tidak lakukan masyarakat selalu mengeluh selalu bertanya bagaimana dengan sumur bor bagaimana dengan ini sekali lagi sumur bor ini juga menyebabkan keturunan apa tanah kita menjadi turun sehingga ini juga di pemerintahan JPSL kita tidak akan lakukan kita akan memaksimalkan terkait dengan sementara Abdurasak Afdal paslon nomor urut 5 menawarkan program unggulan mewujudkan kota kendari sebagai kota dalam taman yang bertakwa maju, demokratis, dan sejahtera dengan akses pembangunan infrastruktur perumahan, perekonomian, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan kebijakan tata kelola keuangan kebijakan sumber daya manusia kita dan berkaitan di dalamnya di dalam penerapan aturan main atau regulasi kita akan menempatkan standar pelayanan minimal seperti contoh bidang kesehatan standar pelayanan minimalnya adalah bagaimana dengan ibu hamil kita bagaimana dengan ibu melahirkan kita usia sekolah dasar kita usia sekolah menengah pertama kita kemudian pelayanan kesehatan secara umum dari sisi pendidikan bagaimana dengan layanan SPM kita karena sistem pelayanan standar minimal pelayanan pendidikan kita itu mencakup ada empat hal yang pertama adalah fasilitas yang kedua adalah kurikulum yang ketiga adalah tenaga pendidik dan yang selanjutnya adalah layanan pendidikan hal ini semua akan kita rumuskan di dalam kebijakan tahunan yang akan kita tuangkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kita sekedar gambaran bahwa dalam APBD kita tahun 2023 kita memiliki pendapatan sebesar 1,4 triliun kemudian belanja kita 1,5 triliun IPM kita sekitar 84, sekian kemudian penduduk kita 351 ribu artinya apa? kolaborasi antara populasi kemudian IPM kita kemudian anggaran yang tersedia insya Allah ke depan akan dimaksimalkan pemerintahan rasak dan abdal insya Allah ini akan kita tindak lanjuti dari kendari tim liputan Sultra TV melaporkan 1,2,3,4 selamat menikmati selamat menikmati